Ketua tim pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahindra, meminta agar MK menolak permohonan Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Permintaan itu Yusril sampaikan pada Senin 15 April 2024 ketika memberikan gambaran kesimpulan tim pembela Prabowo Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024. Ada pun Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mengajukan permohonan terkait keapesahan pencalonan Prabowo Gibran. Menurut Yusril, hal itu bukanlah kewenangan MK, melainkan kewenangan Bawaslu dan pengadilan TUN untuk memutuskannya. Menurut Yusril, kewenangan MK adalah menangani perselisihan hasil perhitungan suara Pilpres antara pemohon dengan KPU. Seperti yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan MK No. 4 Tahun 2024. Yusril menegaskan, para pemohon wajib mengemukakan hasil perolehan suara yang menurut mereka benar, lalu disandingkan dengan perolehan suara menurut KPU. Baru kemudian, para pemohon mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan penetapan perolehan suara oleh KPU. Namun Yusril menilai, para pemohon justru tidak mengemukakan masalah perselisihan hasil perhitungan suara dalam persidangan. Yusril menyatakan bahwa para pemohon justru menyampaikan hal-hal lain yang bukan menjadi kewenangan MK. Untuk itu, Yusril pun meminta kepada MK untuk menolak permohonan Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Adapun Yusril dan timnya akan mengajukan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke MK pada selasa 16 April 2024. Terima kasih telah menonton!